Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi di channel aku Ika Alvianipra TV Lama banget aku gak bikin video ya Karena ada renovasi di rumah dan ada beberapa kendala Jadi gak bisa bikin video Oke kali ini aku mau bikin video yang simple aja ya Yang gak banyak stepnya Dan aku mau pake produk dari Nu Face Aku tuh udah punya dari lama ya Dari sebelum renovasi Aku udah ada cuman aku belum pernah coba Karena aku pengen cobain waktu bikin video aja Biar nanti kita sama-sama tau nih produknya gimana ya Oke yang pertama aku tuh punya BB Cream Ini tuh namanya Nu Face Nu Flawless Katanya sih bisa kliennya flawless ya kalo dipake Terus juga dia udah ada SPF 50 PA++ Udah ada UVA dan UVB Protection Terus juga flamenya High Coverage Nanti kita coba Terus aku ada juga loose powdernya dari Nu Face Terus aku punya pensil alis yang kayak gini ya Sama ada dua lip cream kayak gini Aku cuma punya beberapa produk segini aja yang aku punya Ya nanti kita coba aja gimana gitu ya Oke yang pertama aku langsung aja ke BB Creamnya Oke sebenernya BB Creamnya ini udah satu pake sama Beauty Blend kayak gini Jadi dia udah ada boxnya gitu Tapi karena udah lama jadi boxnya rusakin aja sampe penyok-penyok gini ya Oke lanjut aja Aku ini pake yang 02 yang medium latte Kita coba Aku belum belum aku basahin sininya Aku semprot aja pake Aku semprot aja pake setting spray Dia itu warnanya hampir sama kayak Oh ternyata keputihan Aku pikir hampir sama kayak Apa namanya kulit aku Cuma ternyata agak sedikit Tih kayak gini Ada beberapa shade Tapi aku pilih yang latte Langsung aja aku coba di kulit aku Ini tuh harganya gak terlalu Apa namanya mahal gitu loh Harganya Lumayan murah Dia bilangnya high coverage Terus disini aku masih ada bekas Jerawat gitu Agak menghitam ya Kita coba aja Apakah dia bisa nge-cover atau enggak Dia itu Apa baby creamnya Sejauh ini masih ringan banget dipake Terus juga bukan yang liquid yang kental gitu Jadi dia gampang banget di blend Tinggal dia tap-tap aja Dia udah ngebour gitu loh Oke setelah aku pake Dia itu yang klaimnya high coverage Dia gak terlalu Nutup ya Ini kayak bekas jerawat Aku juga masih ada beberapa Terus juga di aku Dia agak keputihan dikit Jadi agak sedikit abu-abu Ya say Tapi untuk Kemerahan-kemerahan di muka Dia itu bisa nge-cover Cuman itu Kalo misalkan yang terlalu menghitam Kayak yang aku punya ini Dia gak bisa nge-cover gitu loh Gak bisa nge-cover si bekas jerawat Yang lumayan menghitam ya Oke aku lanjut Buat yang sebelahnya lagi Tapi ya ini untuk Klaimnya dia yang BB cream Dia itu ringan banget Dia gak bikin berat atau kerasa gitu kan Biasanya kalo pake BB cream yang liquid kental gitu kan Dia bakal kerasa gitu ya Di muka itu kayak agak berat Tapi ini bener-bener ringan banget Kayak air ya Terus ini juga gak berasa Kalo lagi pake BB cream Kalo dipake sehari-hari Kayaknya dia juga nyaman banget Karena gak berat sama sekali say Ini bener-bener BB cream yang Nyaman banget Apalagi untuk pelajar-pelajar ya Yang masih sekolah Pake ini dikit aja Dia udah keliatan gitu loh Ada Apa Satu tone Lebih terang gitu Cakep sih Menurut aku Cuman memang kalo misalkan kalian punya bekas jerawat Ya kayak aku yang banyak Dan membandel Dia gak bisa nge-cover dengan Baik gitu loh Harus pake concealer lagi Jadi harus ditambahin pake concealer Kalo gak Di aplikasiin dua layer Oke Aku lanjut sebelahnya lagi ya Oke ini udah selesai semua ya Udah aku aplikasiin ke seluruh muka Dia di muka aku agak keterangan Jadi kayak sedikit Lebih ke abu-abu gitu dikit ya Karena keterangan Dan nih Sama kulit tangan aku aja Jadi beda gitu ya Tapi gak apa-apa Aku masih punya bedaknya Karena dia itu gak terlalu kental Jadi dia pake sedikit aja Itu udah bisa nge-cover seluruh muka gitu loh Sponge-nya juga lumayan enak Walaupun agak sedikit Banyak Gak sedikit sih Dia banyak nyerap produk Tapi itu Lumayan lah Dia gak keras gitu loh Kalo dipake masih nyaman banget Oke lanjut aja ya Aku ini mau pake ya Loose powder-nya Aku pake yang 02 juga Tapi yang tadi itu 02-nya kan medium latte ya Kalo ini bedaknya ada di medium beige Kayak gini Aku mau coba Semoga ini bisa Ngebantu ya Nge-cover Keputihan yang ada di muka aku Karena gak ada Kayak blush on Atau contour Kayak gitu Gak ada Adanya kayak Yang aku temuin aja Tapi kayaknya ada produk-produk baru Di Nuface Yang bisa kalian lihat Karena aku udah beliin itu Di 3 bulan yang lalu Jadi udah agak lama sih Ini udah agak basi Cuman karena Penasaran juga Ini belum juga pernah Ini juga belum pernah Aku pake Gitu Jadi aku pengen Pake ini masih segelan Belum aku pake sama sekali Langsung aja Aku mau tuang ke Ini tutupnya Tekstur bedaknya Dia halus banget Ya halus banget Terus juga Sposhnya dia lucu Kayak gini Kecil Terus juga Halus Bukan yang Kasar gitu loh Enak banget Kayaknya dipegang Langsung aja aku aplikasiin Ke muka ya Aku ratain dulu Aku ratain dulu Di bagian bawah mata Dia agak kekuning gitu loh Shade-nya Untuk bedaknya Dia itu Nambah coverage ya Di muka Dan dia juga Warnanya itu kuning Jadi bisa Netralin tadi Yang keputihan gitu Biar lebih netral lagi Biar gak terlalu keputihan Bagus kok ini bedaknya Juga serbuknya itu Halus banget Ini dia itu Agak kuning Kayak gini Tapi kalau Diblend Dia itu bisa Ngebantu Buat ngecover Si bekas-bekas cerawat Atau Kehitaman gitu Yang ada di muka Yang namanya bedak Pastinya bikin matte ya Tadi itu Agak flowers Si BB creamnya Terus juga Dikasih Bedak kayak gini Jadi langsung matte gitu Langsung kenceng Dan ngekunci ya Bagus banget sih Dia juga gak terlalu Ngedempul gitu Dibuka Oke lanjut Aku mau pake Pensil alisnya Ini ya Aku pake Ini yang Apa ya Yang black Yang hitam Aku pake Langsung aja Dibuka Ini udah ada Apa Spoolingnya Kayak gini Jadi udah 2 in 1 ya Dia kayak gini Agak ke abu-abu Aku swatch Di tangan Ya hitamnya itu Gak yang hitam pekat gitu Tapi agak Nge-abu gitu Terus juga Agak sakit ya Harganya juga Kayaknya ini tuh Murah banget ya Walaupun Apa Agak sakit Tapi Dilihat dari harga Dia juga Bukan yang Mahal gitu Jadi masih Dimalumin ya Sikat dulu Terus aku mau pake Tipis-tipis aja Karena ini warnanya hitam Jadi kalau misalkan Ketebalan Nanti Jadinya Metok gitu loh Gak terlalu Pigmented Menurut aku Entah masih baru Atau memang Kayak gini Formulanya Aku juga kurang tau ya Kalau dipake Dia agak keras Soalnya Kalau diteken-tekan Terus Sakit Jadi Apa Kalau pakenya Tipis-tipis Dia gak terlalu Keluar gitu loh Agak keras gitu Pencilnya Bukan yang Apa Yang lunak gitu Bukan Sedikit agak Keras Cuman masih oke sih Untuk pemula ini Bagus Karena gak terlalu Pigmented Jadi kalau misalkan Kurang tinggal ditambah Kalau misal pun Kayak Apa namanya Pake Tipis-tipis Itu gak ketebalan Gitu loh Oke jadi kayak gini Kalau dipake Dia bukannya Hitam banget Aku ini cuma Apa Ngisi bagian Alis aku yang Gak Gak rata aja Jadi dia gak yang Terlalu pigment Banget gitu Aku juga Pakainya tipis-tipis Aja ini Buat ngisi aja Karena ini warnanya Hitam Saya Kalau misalkan Kayak ketebelan Dia nanti jadi kayak Nemplok gitu loh Apa sih bahasanya Nemplok ya Bahasa Indonesia Ini adalah Kayak terlalu Hitam Gitu jadi Agak aneh Jadi mau pake Tipis-tipis aja Biar gak terlalu Mencolok Nah Demplok Is mencolok Gitu ya Kalau gak salah sih Itu ya Bahasa Indonesia Kalau buat kalian yang Punya bulu-bulu Alis Pakainya itu tipis aja Diisi bagian-bagian Yang kosong Kayak gitu Jadi Biar gak terlalu Kadang kan ada ya Bikin alis gitu Terlalu tebel banget Kayak gitu Karena itu Bulunya itu udah tebel Jadi kalau misalkan Pake yang Sewarna gitu Misalnya kayak Hitam kayak gini Pakainya itu Di bagian-bagian Yang kosong aja Jadi jangan Di full Semuanya Di garis Gitu Jangan Tapi diisi Di bagian-bagian Yang kosong aja Dikit-dikit Gitu Sambil di bagian Pinggirnya itu Sedikit dibentuk Biar apa Biar nanti Bisa kayak Ngebentuk alis Gitu loh Karena kalau misalkan Yang bulunya Lebat kayak aku Biasanya itu Gak beraturan Kalau misalkan Gak dicukur dulu ya Kalau misalkan Yang dicukur itu Beda lagi Kalau yang dicukur Itu bisa otomatis Sapih Tapi kalau yang gak Cukur Atau tanpa cukur alis Itu kalian isi aja Karena yang bagian Bulu-bulu halus Yang keluar dari Alisnya itu Itu tuh Biasanya lebih tebel Jadi Kalian bisa diisiin Di bagian-bagian Yang kosong-kosong aja Jangan Terus tiba-tiba Kalian garis Tebel banget Gitu bakal jadi Kayak ular ya Kalau misalkan Kayak diisi-isi Kayak gini kan Jadi dia keisi aja Gitu loh Bagian-bagian yang kosong Tapi kalau kalian garis Gitu tuh Bakal Akhirnya lebih Kekaku Gitu loh Alisnya Menurut aku ini Pencilnya Walaupun dia itu Agak keras Dan juga gak pigment Tapi buat kalian pemula Ini tuh bagus banget Karena dia gak langsung Ngeswatchnya itu Gak langsung tebel gitu Tapi dia tipis-tipis Dikit-dikit Jadi dia gak terlalu Kayak Ya itu yang tadi aku bilang Demplok ya Gak terlalu yang Apa ya Demplok itu ya Gak terlalu Tebel Mencolok Kayak gitu Jadi lebih ke Natural Dan ini item ya Itemnya itu gak yang item Pekat item Tinta gitu Tapi agak ke Abu-abu Jadi dia gak Bikin alis itu Terlihat Lebih tegas Daripada Yang lain Oke Karena aku gak ada Eyeshadow Dan blush on Dan lain-lain Jadi aku mau pake Yang aku punya aja Nanti kita kembali lagi Kalau udah Mau pake lipstick Karena adanya Lipsticknya aja Yang aku punya lagi Oke lanjut Selanjutnya Ini yang terakhir Yang aku punya Dari produknya Nu Face Ini tuh ada Lipstick ya Lip cream Terus aku punya Dua shade Ini itu ada Shade 12 Sama shade 6 Nih Gini Ya Aku punya Ini tuh Ombre gitu Niatnya Mau aku Bikin ombre Coba dia pas Atau enggak Soalnya Ternyata Yang merah Itu agak Orange Terus Yang Note ini Agak Keping gitu Langsung aja Aku swatch Disini Ini tuh Ini tuh Kalau menurut aku Dia tuh Agak creamy Bukan yang Kayak Tebel Terus juga Kental gitu Dia agak Encer Cuman Enggak ya Encer banget Gitu Dia creamy Gitu Kayaknya bakal Cakep Dan di bibir Mungkin ya Enggak bakal Bikin kering Karena sedikit lembab Di Apa namanya Ditaruh di tangan aja Dia lembab banget Ini yang nomor 12 Di bibir aku Dia agak Kecoklat gitu Jadi bukan yang Yang ada di Tempatnya ini Tapi dia agak Kecoklat Tapi cakep banget nih Karena ini cakep Jadi buat kalian Yang bibirnya gelap Ini tuh bisa Nge-cover Bibir gelap Gitu loh Karena Dia itu warnanya Bukan yang soft banget Tapi juga bukan yang gelap Jadi masih pas banget Kalau buat ombre Masih bagus banget Aku lanjut Aku kasih Yang nomor 06 Di bagian Tengah bibir Ternyata dia merahnya Agak Gonjreng ya Bukan yang kayak Merah gelap Tapi dia merahnya Agak Kayak Lebih gonjreng Gitu dipake Terus ini Capet banget Keringnya Dan langsung Matte banget Waktu dipake Dari baunya Sih Dia bukan Bau yang Enak gitu Baunya Agak Kesintetis Gitu Cuman Masih oke Dan Gak tau ya Dia bakal Tahan Atau enggak Kalau misalkan Buat makan Buat minum Cuman Aku cobain Ditahkan Apakah dia transfer Sedikit Sedikit banget Dia sedikit transfer Di tangan Ya Dia sedikit Transfer Terus Waktu Dikatupin Sama tangan Dia agak Apa namanya Agak ada yang Hilang sedikit Ya Tapi lumayan Ini harganya Murah banget Soalnya lipsticknya Untuk produk-produknya Juga semuanya Murah Jadi kalau misalkan Kalian buat Yang pelajar Yang nyari Produk make up Yang lumayan bagus Dan juga murah Kalian bisa pake New face Tapi kalau Kalian punya budget Lebih Aku saran Buat beli Yang lebih Bagus lagi Aja Karena ini Bagus Sebenernya Dia bagus Cuman Ada yang Lebih bagus lagi Dengan harga Yang hampir Sama Gitu Oke sih Mungkin segini Aja nih Aku benerin Kerudung dulu Ya Oke sekian dulu Video dari aku Kesimpulannya Ada beberapa produk Yang aku suka Tapi ada yang Biasa aja Yang aku suka Itu bedaknya Bedaknya dia bagus Dan yang lain Menurut aku Biasa aja Sama kayak Make up-make up Yang harganya Segituan Setara lah Sama harganya Harganya juga Nggak terlalu mahal Dan kualitasnya Juga cukup Menurut aku Apalagi buat Kalian yang masih Pelajar BB creamnya Juga bagus banget Buat kalian yang Masih pelajar Bisa kalian pake Untuk sehari-hari Karena itu tuh Ringan banget Dipake Nggak bikin Berat Ataupun Sampai sekarang pun Udah aku kasih bedak Dia tetep ringan banget Terus juga hasilnya Matte dan flawless Tapi buat kalian yang Banyak banget Bakas jerawat Kayak aku Mungkin nggak langsung Kek cover Kalian harus pake Satu atau dua Layer lagi Dan terima kasih banyak Aku udah nonton video Aku sampe akhir Kalau kalian mau request Aku harus cobain produk Apalagi Langsung aja tulis di Kolom komentar di bawah Jangan lupa untuk like Share ke temen-temen kalian Dan tontonin video-video Aku yang lain ya Kalau kalian ada kritik Dan saran Kalian langsung aja Tulis di kolom komentar Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya